Pengumuman dari Kaesang Pangharap Aku akhir tahun nikah sama orang Yogyakarta Mataram Islau Tanda-tanda Presiden Jokowi bakal mantu ketiga makin jelas Kaesang Pangharap terang-terangan bilang akan nikah akhir tahun Bahkan ia menyebut calon istrinya orang Yogyakarta Pengumuman bahagia ini disampaikan adik Gibran Raka Buming Raka Melalui akun Twitter terverifikasinya Senin 3 Oktober 2022 ketika mengmentari dunia sepak bola Indonesia Aku akhir tahun nikah sama orang DIY Nah ini giliran kalian At Persis Oficial At PSM Jogja Untuk melakukan perubahan kecil di dunia persupporteran Kaesang Pangharap Mencuap Nuansa manis sekaligus romantis makin kentara Ketika calon suami Erina Gudono mengakhiri cuitan Dengan menyematkan tagar Mataram Islau Mataram adalah cinta Cuitan ini langsung direspon wali kota Solo Gibran Raka Buming Putra Solung Jokowi menyebut Pernikahan Kaesang Pangharap dan Erina Gudono Nantinya jadi simbol perdamaian Terima kasih atas kontribusi besar Anda Pernikahan ini adalah simbol perdamaian antara Persis dengan PSM Jogja Bintang film sesuai aplikasi mencuit dengan huruf kapital Tweet Kaesang Pangharap berisi pengakuan akan nikah di akhir tahun Di sambut riuh warganet plus 62 Berdasarkan pantauan sobi seliputan 6.com selasa 4 Oktober 2022 Ribuan orang menyukai ini Sebelumnya Gibran Raka Buming membenarkan Kaesang Pangharap akan melepas masa lajang Di penghujung 2022 Terkait detail lokasi dan tanggal Ia enggan membocorkan kepada jurnalis Ratusan warganet lantas merespon kabar bahagia dari Kak Kaisang Undang perwakilan Braja Musti Sama Pak Sopati beberapa orang mas Nanti foto bareng simbolis perdamaian Oceh akun netizen Yoyeniso undangan Persis Fans Rauh PSIM Fans Yosang Dan Kuyubrukunisolo Kuonkel Kalau bisa undang juga Fans Persis Dan PSIM ya Biar kuyub dan makin kental persaudaraan Cuit akun netizen lain menyaut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!